Pendidikan perilaku, pendidikan itu budi pekerti, pendidikan itu menghormati orang, pendidikan itu menjaga integritas. Maka berdebatlah orang apakah kementeriannya di pendidikan dan kebudayaan atau pariwisata dan kebudayaan. Kalau saya yang pas ya pendidikan dan kebudayaan, karena disitulah orang dilatih. Dulu waktu saya mahasiswa suka-suka demo gitu dikasih buku dulu, gerakan pembebasan itu ya, Ivan Irlih itu. Pendidikan hari ini digantikan dengan sekolah, maka yang gak sekolah dianggap gak belajar. Sorry bukan pendidikan, belajar. Belajar digantikan dengan sekolah, maka yang gak sekolah dianggap gak belajar. Padahal tidak. Barusan saya ketemu dengan banyak anak-anak muda bercerita, Pak Ganjar saya ini penulis tapi saya gak mendapatkan proteksi dari copyright. Saya ini membuat banyak platform. Tapi hari ini dunia media kemudian setengah menghukum kami. Karena kami harus mengikuti seluruh etik media yang mesti ada. Ini Mas Budi bisa cerita. Lalu saya ceritakan, loh kalau hoaxnya terjadi, masa gak kita bereskan? Gak dong, gak boleh. Dan itu harus dimulai dari pendidikan. Maka dari obrolan itu gak cukup banyak pendidikan itu menciptakan, maaf ya, seperti pabrik yang menciptakan orang nanti untuk bekerja. Tidak. Karena mereka dididik intelektualnya, dididik emosionalnya, dididik spiritualitasnya, sehingga kelengkapan sebagai manusia itu akan jadi baik. Kira-kira gitu. Dan itu tujuan pendidikan yang utuh gitu ya. Menurut saya itu. Tujuan pendidikan yang utuh.